Intro Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada hari ini. Hari ini Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Saudara-saudara sekalian apa yang terjadi pada hari Sabtu hari ini? Hari Sabtu adalah hari diantara Jumat Agung dan Pasca pada pekan ini. Para penulis Injil tidak banyak mencatat apa yang terjadi pada hari Sabtu. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian dari Lukas pasal 23 ayat 54 sampai ayat yang ke-56 bagian A yang berkata demikian. Dan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara hari Sabat adalah hari beristirahat bagi tradisi orang Yahudi. Sehingga perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus mereka tidak boleh menyiapkan rempah-rempah pada hari Sabat. Oleh karena itu mereka harus menyiapkannya sebelumnya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus refleksi pada hari Sabat. Refleksi di hari Sabtu pada hari ini. Menarik sekali saudara-saudara membaca rangkaian apa yang terjadi kepada Yesus. Dan secara khusus sebelum dia bangkit saudara-saudara sekalian. Ada kelompok-kelompok yang memiliki kondisi dan suasana hati yang berbeda satu dengan yang lain. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang farisi dan para imam. Hati mereka masih dipenuhi dengan kebencian saudara. Mereka masih menaruh kebencian kepada Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara seperti yang dicatat dalam Injil Matius 27 ayat 62 sampai 66. Mereka menyuruh atau meminta Pilatus mengirim penjaga-penjaga untuk menjaga mayat Yesus, menjaga kubur Yesus supaya tidak dicuri oleh murid-muridnya. Masih menyimpan kebencian. Yang kedua saudara-saudara sekalian adalah masyarakat umum. Mereka memiliki suasana yang juga mencekam di hati mereka saudara. Mengapa? Karena pada waktu Yesus disalibkan mereka melihatnya, mereka menontonnya saudara. Dan firman Tuhan atau Injil mencatat saudara waktu mereka pulang mereka memukul-mukul diri mereka. Dan mungkin pada hari Sabtu itu mereka masih mempercakapkan hari yang mencekam kemarin. Di keluarga-keluarga masih berbincang-bincang tentang hari kemarin, apa yang terjadi pada Jumat Agung. Saudara kelompok yang ketiga adalah kelompok para murid dan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Suasana hati mereka diliputi ketakutan, diliputi kebingungan, diliputi dengan kekhawatiran. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengerti isi kitab suci bahwa Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi saudara pada waktu Yesus sudah kekubur mereka masih bertanya-tanya, mereka bingung apa yang terjadi. Tidak terkecuali saudara-saudara Petrus, murid yang menghianati Yesus juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudara pada hari Sabtu ini, saya memanggil kita, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal penting tentang peristiwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Yang pertama saudara adalah, kiranya hari ini menjadi hari perenungan bagi kita merenungkan kembali kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Allah yang besar. Ketika saudara membaca mengingat Yohanes 3 ayat 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara tidak layak menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi kasih Allah begitu besar bagi kita, supaya kita tidak binasa saudara. Tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Renungkan lagi itu dalam diri saudara. Kalau selama ini hubungan saudara dengan Tuhan mulai renggang. Saudara membuat jarak dengan Tuhan. Saudara merasa bahwa saudara tidak perlu Tuhan. Hari kemarin lewat begitu saja. Saudara datang beribadah tapi saudara tidak berjumpa dengan Tuhan. Saya mengajak kita kembali untuk merenungkan kembali bahwa saudara perlu tetap terhubung dengan Tuhan. Dengan Bapak Sorgawi. Dengan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia bagi saudara dan saya. Kalau tidak demikian saudara kita akan mati. Kita akan mati di bawah kuasa dosa. Dan Tuhan memanggil kita untuk hidup kembali. Dimerdekakan dari kuasa dosa. Demikian Rasul Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara pertanyaannya adalah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyalipkan perbuatan-perbuatan daging kita? Apakah kita sudah bertekuk lutut di bawah kaki salib Tuhan? Mengaku dosa kita dan menerima keselamatan itu dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus? Hari ini adalah hari perenungan itu saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara sekalian. Saya memanggil kita untuk merenungkan. Untuk terus berpegang kepada Kristus. Berpegang kepada Kristus. Jangan seperti para murid saudara. Mereka dalam kondisi bingung. Mereka khawatir. Mereka dalam ketakutan apa yang sedang terjadi. Jangan-jangan kita juga ikut ditangkap oleh tentara Romawi. Dan kita dibunuh juga. Mereka melupakan apa yang pernah Yesus katakan saudara-saudara. Bahwa dia akan mati dan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Adakah di antara kita yang hari-hari ini hubungannya dengan Tuhan masih bingung. Apakah saya sudah menjadi milik Tuhan seutuhnya? Ataukah kebingungan, ketakutan, kekhawatiran masih mendominasi hidup saya? Saya benar-benar dalam kondisi tidak bisa merdeka. Saudara apapun kebingunganmu hari ini. Berpegang teguh kepada Kristus. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan melihat dunia ini dan pengaruh jahatnya. Tapi fokuslah dan pandanglah kepada Kristus. Arahkan pandangan kita kepada Kristus. Dengan demikian saudara-saudara. Kita dapat berdiri tegak di atas batu karang yang kuat. Yesus Kristus. Untuk menghadapi tantangan. Menghadapi pencobaan. Menghadapi ketakutan sakit penyakit. Masa depan yang tidak pasti. Pekerjaan yang tidak pasti. Rumah tangga barangkali di ujung tanduk perceraian. Saya ingin memanggil kita. Jangan gelisah. Datang kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ataukah kita seperti orang-orang parisi. Masih punya kebencian. Kita marah kepada Tuhan. Karena doa-doa kita tidak dijawab. Atau belum dijawab oleh Tuhan. Ataukah kita benci kepada sesama kita, saudara. Hari ini saya memanggil kita. Untuk berdiam diri. Merenungkan kembali. Bahwa saya perlu berpegang teguh kepada Kristus. Berpegang teguh kepada Kristus. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah alfa dan omega. Demikian wahyu satu. Ayat yang ke-17. B dan 18. A mengatakan. Janganlah takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Haleluya. Aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Dan kerajaan maut. Artinya saudara-saudara sekalian. Tuhan pegang kendali hidup kita. Kita tidak berkuasa memegang kendali hidup kita hari ini. Hanya Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Dan itu perlu kita renungkan sekali lagi. Banyak orang hari-hari ini. Sangat bersandar kepada pengertiannya sendiri. Banyak orang hari-hari ini merasa. Bahwa saya yang pegang kendali hidup saya. Saya tidak perlu Tuhan. Tapi saya ingin memanggil saudara. Yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Saya ingin memanggil kita. Untuk berpegang teguh. Dan bersandar kepada Tuhan. Selamat merenung saudara-saudara sekalian. Selamat merenungkan kasih Allah yang besar. Dan selamat merenungkan bahwa kita perlu terus berpegang teguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Saya percaya Tuhan ada di pihak kita. Kalau kita mau datang dan berserah kepadanya. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Dan kalau saudara mau, saudara bisa taruh tangan kanan di dada sebelah kiri Anda. Dan kita berdoa. Meminta kuasa Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Kiranya hari ini adalah hari di mana saudara mengatakan dan memegang janji Tuhan. Diam dan ketahui lah bahwa akulah Allah. Mari kita berdoa. Bapak di surga hamba datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kasihmu yang besar bagi hidup kami. Pengorbananmu yang besar bagi kami. Bagi dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Dan kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Bapak di surga hamba berdoa bagi umat Tuhan. Dimanapun mereka berada hari ini. Kiranya hari ini mereka mengalami lawatan Tuhan. Kiranya hari-hari ini. Atau secara khusus pada hari ini. Menjelang Pasca. Jika ada di antara mereka yang masih hidup di bawah kuasa dosa. Bapak di surga hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bebaskanlah mereka Tuhan. Dan lawatlah mereka. Jika ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini masih bingung. Masih hidup dalam ketakutan. Masih hidup dalam kekhawatiran yang besar. Dan mereka tidak bisa bangkit dari itu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan melawat mereka. Dimanapun mereka berada. Apapun kondisi tantangan hidup yang mereka alami. Oh Bapak di surga datanglah kepada mereka. Dan berkatilah mereka. Kiranya refleksi kami hari ini adalah refleksi yang benar-benar berdampak besar. Dalam kehidupan rohani kami. Dan ketika kami merayakan Pasca pada hari esok. Kami akan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita sorgawi. Karena kami sudah menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.